Intro Yo, what's up guys Welcome back again to my channel Egy4Z Oke guys So, apa kabar semuanya hari ini Ya, sorry banget Gue udah lama banget gak buat video Udah 3 atau 4 hari lebih Gue absen di video Dibuat video dulu Dikarenakan waktu itu gue tuh ada jadwal lain Untuk coba live streaming di Bigo ya guys Oke, nah jadi buat kalian semua Yang mau coba dukung-dukung gue Bisa langsung follow ID dari Bigo Live gue, karena gue mungkin Bakalan ada jadwal juga Mungkin next time untuk live streaming lagi disana ya Oke, sekarang kita kembali lagi Di game Ultraman Legend of Heroes Dan kali ini Kita akan melakukan lagi sesuai dengan janji Gue di episode sebelumnya, kita tuh bakalan Buat lagi yang namanya Fusion Up Dari Ultraman Jeet ya oke Jadi kalau waktu itu kita udah Fusion Yang namanya kekuatan dari Solid Burning Gabungan antara Ultraman Leo Dan juga Ultraman Ultra 7 Dan sekarang kita akan Make kekuatan dari Ultraman Jeet Yang bernama Akrosmesser ya Yaitu gabungan antara Ultraman Kosmos Dengan Ultraman Hikari oke Oke, sebelumnya kita masuk dulu Ke bagian Epic Mission Dan kita ke bagian Ultraman Jeet Kita mulai misi Dan kita akan Gue ambil dulu bonus boarding gue Kita ambil Oke, gue dapet Kapsul Ultraman King Wow ya Jadi ini berarti nanti bisa gue pake Untuk buat yang namanya Royal Megamaster Oke Tapi untuk Royal Megamaster Gue akan Udah bilang gak akan sendiri Nanti gue akan ajak yang lain lagi Kalau viewer dan juga Like yang mencukupi ya Oke Dan sekarang kita langsung aja Ke bagian Fusion Dan disini kita akan Pake yang namanya Fusion Untuk Jeet Smartphone ya Atau dalam film itu namanya Akrosmesser Itu gabungan antara Ultraman Hikari Dengan Ultraman Kosmos Oke Fusion up I go You go Here we go Oke Fusion Ultraman Jeet Oke, kita dapet Ultraman Jeet Akrosmesser Yaitu gabungan antara Ultraman Hikari Dan juga Ultraman Kosmos ya Dan kita liat lagi Kalau misalnya gue boarding lagi Kita Fusion lagi Untuk Akrosmesser Ya, masih bisa dinaikin ke bintang 2 ya Untuk Akrosmesser Jadi sekali lagi gue coba Kita uprank Oke, sekarang Akrosmessernya udah bintang 2 Dan sekarang kita langsung naikin dulu Kita akan coba tes Kekuatan dari Akrosmessernya ya guys ya Oke Ya, sebelumnya disini Tim gue sekarang tuh Udah ganti Jadi Ultraman X Sudah gue singkirkan Sekarang tim gue tuh Total power-nya Sudah 813.064 ya Jadi gue ganti Posisi dari Ultraman X Menjadi posisi Belial ya Oke Dan ini masih Belial Biasa sekarang Belial gue tuh Udah level 65 Dan sudah bintang 6 juga Jadi waktu itu gue tuh Kenapa lama juga Nggak gue buat konten Ultraman Legend of Heroes ini Karena gue sempet grinding Untuk Belial dulu Oke Mungkin next time gue bakal grinding Untuk Noah dan juga Dugzagi Karena mereka masih bintang 5 Oke Oke, sekarang kita pindahkan dulu Ultraman Zero Legend Dan kesini Zero Beyond Sorry Dan sekarang kita akan Masukin Ultraman Jeet Acro Smasher ya Oke Mana Ultraman Jeet gue Ultraman Jeet Where are you Ultraman Jeet Where are you Mana dia Tidak ada ya Ultraman Jeet Ah ini Ultraman Jeetnya masih Dalam bentuk solid burning Yang terakhir ya Mirip sama Iron Man Oke Dan kali ini kita akan Ganti Dengan skin Smartphone A.K.E Acro Smasher Oke Skin Equipment Oke Sekarang kita pake Yang namanya Jeet Acro Smasher Kristalnya masih tetep sama Belum ada perubahan Jadi ini masih Biasa-biasa aja Kita upgrade dulu Levelnya ya Oke Sampai ke level 30 level maksimalnya Untuk Acro Smasher sendiri guys Oke ready Jadi mungkin gue bakal Coba untuk Di bagian Misi biasa-biasa aja Sampai 3 kali aja ya Mungkin ya Karena kita cuma Mau nge-review kekuatannya aja Oke Oke Dan sekarang Di tengah gue letak Ultraman Jeet Acro Smasher ya Yang warna biru Yang gabungan antara Hikari dan juga Ultraman Kosmos Kita ke Cosmic Prison Dan kita akan coba Ngelawan Golza ya Kita lawan Golza Dan kita coba Dan ini udah trio SS ya Gue pake trio Dari SS semua nih Oke Berhubung Masih percobaan Pertama gue akan coba Pake yang biasa dulu ya Gue pake auto Tes powernya Ya jadi udah nih Kekuatannya hampir sama Kayak Ultraman Kosmos Gak bisa begitu banyak menyerang Lebih Fightingnya lebih ke jarak jauh Dan lebih agak santai deh sih Oke Dia juga bisa ngeluarin pedang ya Ultraman Acro Smasher ya Si Jeet ya Oke kita coba pake auto aja Karena disini Dan lumayan aku tahu Ya kekuatannya hampir mirip Seperti kekuatan Ultraman Kosmos Yang Full Moon Reck ya Sementara kalau Ultraman Hikari Gue gak begitu tau Banyak informasi Tentang yang namanya Ultraman Hikari Tapi yang jelas Ultraman Hikari itu Berasal dari Serius Ultraman Mebius ya Jadi kurang lebih Hikari itu juga merupakan Partner dari Ultraman Mebius ya Meskipun istilahnya Dia tuh hampir mirip Seperti Ultraman Gaya Eh dari Ya serius Ultraman Gaya Jadi kalau di Gaya Itu ada Agul Sementara kalau di Mebius Itu ada Hikari Tapi gue masih Gak begitu tau banyak sih Tentang Hikari Gue cuma hanya sekedar Tau Ultraman dan bentuknya doang Untuk latar belakangnya Gue masih banyak Belum tau dari Hikari Oke sejauh ini Kita lihat kekuatannya Bisa santu ya Bisa pake pedang juga Ini mungkin karena Gue udah pake ke bintang 2 sih Untuk Akro Smasher ya Sementara kalau kayak Solid Burning kemarin Itu kan masih bintang 1 Jadi powernya gak begitu Karena kan ini Gue ada 2 core juga sih Ada sisa core Untuk Ultraman ini Untuk Ultraman Gaya Itu bisa 2 kali Jadi bisa buat yang namanya Sampai ke bintang 2 Untuk Akro Smasher Ya masih belum Ini lah Belum ada perkembangan Atau gimana ya Kita biarin aja dulu Kayak gini dulu ya Oke biar agak cepet Gue coba Akan pake kekuatan Si Zero Bion Tapi untuk ngelawan boss Nanti kita serahkan Kepada si Ultraman Gaya Akro Smasher Karena kalau kita suruh Zero Bion Terlalu OP Untuk menghadapi Golza doang ya Oke ganti Akro Smasher Oke lawannya Golza Go Damagenya gak begitu sakit sih Pelan banget Beneran Oke Karena yang bergensi Kita ganti dulu Gue untung ada bawa Bapaknya ya Bawa bapak si anak Durhaka Belial Oke jadi Belial gue Ini udah bintang 6 juga Ini udah Pokoknya udah OP juga Si Belial gue Oke jadi ternyata Akro Smasher itu Kekuatannya lebih kebertahan sih Kalau gue bilang Daripada kepenyerangan Karena memang dia tipikal Petarung jarak jauh Kalau dibandingkan Dengan Ultraman Yang apa Ultraman Solid Burning Yang sebelumnya Oke Kalau Solid Burning Dia bisa jarak dekat Bisa jarak jauh Tapi kalau untuk si Ultraman Akro Smasher Dia lebih ke jarak jauh aja Oke sekarang kita ganti Lawannya yang agak lebih Ringanan aja Kita lawannya Kita pake si Lawan si King Joe ya Di tengah tetap kita letakkan Yang namanya Jet Akro Smasher oke Gue mau masih penasaran Sama komentar Jet Akro Smasher Oke Sekali lagi guys Gue pengen ngucapin Mohon maaf ya Kalau seandainya gue Baru aja Upload video lagi Dikarenakan udah beberapa hari ini Gue tuh sibuk juga Ada kegiatan lain Dimana gue tuh ada Jadwal kadang di live streaming Di video Dan ini masih dalam Masa percobaan ya Masih dalam masa Training lah Kurang lebih oke Untuk kedepannya Nanti apakah nanti Gue bakalan Lanjut terus di Live streaming di video Atau enggak Gue tinggal nunggu Hasilnya nanti Kayak gimana Tapi kalau seandainya Keterima mungkin Gue bakal bagi waktu Untuk live streaming di youtube Sama live streaming di video juga ya oke Nah buat kalian yang kepengen Follow ID Bigogua Dan buat kalian juga Yang belum download Aplikasi Bigolive Itu linknya ada Di deskripsi Kalian tinggal klik aja Disitu dan nanti Kalian tinggal Follow ID Bigogua ID Bigogua nanti bisa Kalian cek juga Di kolom deskripsi Oke Oke kita langsung lanjut ya Oke udah 2 kali Di bagian sini Dan kita akan coba 1 kali lagi Di bagian battle Biasa aja ya Kita akan coba Di bagian misi Untuk melawan Untuk coba lagi Yang namanya Crossmeister Bentar kita ambil dulu Bonus gue Oke nambah tambahan bonus tenaga Sama kita bakalan Oke Cosmic wanted udah Untuk hariannya Oke berikutnya Sekarang gue akan Coba di bagian Level 3 aja Karena Masih bintang 2 Untuk si Crossmeister Gue akan coba Kita atur squad dulu ya Kali ini kita akan Coba atur squad Atur squadnya ya Di tengah ada si Crossmeister Coba gue akan Tambahkan Ultraman 3 Yang sky type Biar sama-sama Biru Ada warna biru Lain Ultraman Gue Warna biru Ya warna biru Satu lagi Victory aja deh Biar pas ya Oke Tim biru ya Tim Acrossmeister Victory Knight Dan Ultraman 3 Sky type Oke Kita pake tim biru Di level Lawan Cyber Gomorrah Vortex Vortex Badai Oke Kita tetapkan Acro Smasher Di bagian Tengah Oke go Jadi masih Kekuatan gue Itu masih Bintang 2 Untuk Ultraman Jadi masih belum Ini karena Jujur aja Untuk mendapatkan Kapsul Fusion Untuk solid Burning Dan juga Acro Smasher Itu merupakan Kapsul yang sangat Langka Dan sangat Susah banget Dicari Kalau kalian tau Gue butuh kurang lebih Hampir setengah Tahun lebih ya Dari sejak pertama kali Gue main Sampai sekarang Baru dapet yang namanya Kapsul Acro Smasher Tapi sejauh ini Masih belum ada lagi Updatean untuk Ultraman Legend of Heroes Ini Dimana terakhir Kita dapet yang namanya Dark Op Dan juga Grigio Grigio gue Sementara juga Udah level 55 Dan sekarang Ini Acro Smasher Gue Level 30 Jadi yang beda Sendiri dari Ultraman Jeet Itu adalah Dia tuh Setiap skin Punya levelnya Sendiri Jadi gak hanya Terpaku pada Satu form utama Beda dengan Ultraman Op Dimana Ultraman Op Satu skin Tapi dia udah Nyambung semua Untuk kekuatan levelnya Sementara Kalau Ultraman Jeet Dia beda Dia setiap skin Punya levelnya Masing-masing Levelnya sendiri Jadi biar kata gitu Gak bisa digabungin Jadi satu Gitu doang Untuk dapetin Levelnya doang Jadi that's why Ultraman Jeet adalah Salah satu Ultraman yang sedikit Spesial di Ultraman Legend of Heroes Ini karena kita Karena kita tuh Harus Ngumpulin Kapsul-kapsul Tertentu Untuk bisa Fusion Ultraman Jeet Bahkan untuk Uprank Setiap skin Yang dia miliki Oke Gak lu juga Ada yang namanya Skin dari Ultraman Jeet Yang Ultimat Jeet Dan dimana tuh Harganya Kalau udah gue cek Harganya sekitar 1.500.000 Untuk di game ini Dan gue masih Berpikir dua kali Sebenernya Untuk top up Untuk sampai 1.200.000 Untuk dapatkan Yang namanya Skin dari Ultimat Jeet Nah Kalau seandainya Viewer dari Ultraman Legend of Heroes Ini tinggi lagi Gue ada rencana Pengen top up Dapatkan yang namanya Skin Ultimat Jeet Tapi gue liat dulu Dari viewer gue Kalau viewer gue Memadai dan mencukupi Gue bakal lakukan Yang namanya top up Untuk dapatkan Yang namanya Ultimat Jeet Tapi kalau seandainya Tidak memadai Ya mungkin ya Sampai disini aja Mungkin ya Kita liat aja dah Nanti ke depannya gimana ya Mana tau gue Ada rejeki lagi Bisa top up lagi ya Kalau ada top up Bisa top up lagi Kita liat aja dah Bisa gue dapetin yang namanya Ultimat Jeet atau enggak Pokoknya kalian tuh Tetep aja nyalakan notifikasi Di video gue Di channel gue Biar kalian tuh tau Setiap kali updatean Video video terbaru Semua guys ya Oke Adalah Kali ini baru banyak ngomong Gue beneran Serius Kemarin tuh capek banget Serius Punggung gue nih masih sakit nih Kalau kalian tau nih guys Gue kurang tidur Akhir-akhirin ya Tapi ya Karena gue juga udah lama Gak buat konten Jadi gue harus buat konten Gila ya Yang penting Satu channel ini Harus tetep aktif ya Walaupun kontennya Gak harus terpaku Pada Ultraman Sebenernya ya Kalau kalian tau ya guys Oke Oke So jadi Mungkin ini aja ya Untuk review gue Tentang Ultraman Jeet Akrosmesser ya guys ya Jadi sejauh ini Kita lihat Dia tuh Pertarungan jarak jauh Kebanyakan sih Dari si Akrosmesser sendiri Dan dia itu adalah Gabungan Fusion Dari Ultraman Kosmos Luna Mode Dan Ultraman Hikari Oke Oke Thank you ya Mungkin itu aja Yang bisa gue review Untuk episode kali ini Semoga kalian terhibur Nah nanti next berikutnya Kalau untuk Ultraman Jeet Gue bisa buat lagi Yang namanya Royal Megamaster Tapi sebelum gue Fusion Royal Megamaster Alangkah lebih baiknya Coba kalian Ini dulu deh Kalian Tonton dulu video yang Solid Burning Sama yang Magnificent Itu tembusin dulu Ke 10.000 view Nanti kalau tembus Gue bakalan Sammon yang namanya Royal Megamaster Plus Bareng dengan Arga Kudo Dan yang pastinya Satu sama orang random ya Yaitu siapa aja Bisa kalian tebak nanti Bisa aja si Eri Bisa aja Wolf Warrior Atau bisa aja Bang Ryu Kita lihat aja nanti Siapa yang bakal Kesempatan untuk Untuk bareng sama gue Di bagian Royal Megamaster Nanti oke Yaudah jadi mungkin Itu aja ya guys Untuk episode kali ini Sekali lagi gue mau Ngucapin mohon maaf Sebesarnya Kebawasannya Gue baru bisa update Lagi konten Untuk episode kali ini Oke Ya semoga aja Kalian terhibur Dan semoga kalian Suka ya Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa kasih like Dan kalian subscribe channel gue Serta kalian nyalakan juga loncengnya Untuk mendapatkan informasi terbaru Video-video yang gak apalah Seru dibandingkan dengan Video-video yang sebelumnya Dan akhir kata Sampai disini aja Apapun yang terjadi Teruslah berkarya Untuk mencapai impianmu Sampai disini aja guys Ciao See you again Di next episode video Yang berikutnya Ciao Bye-bye Bye Bye Sub indo by broth3rmax